Intro Pemirsa selamat menaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya Kita beralih ke informasi selanjutnya Anggota Satgas Pamtas RIRDTL Sektor Timur Yoni Freider Khusus 744 Satya Yudabakti Menyulap sebuah motor untuk dijadikan perpustakaan keliling Dengan motor pintar ini para personel menyambangi anak-anak dengan membawa berbagai macam buku Untuk dibaca agar menambah wawasan Beginilah suasana di pos damar, salah satu pos Satgas Pamtas RIRDTL Dalam menjalankan tugas pengamanan kedaulatan negara Para personel pun turut serta mengembangkan potensi SDM masyarakat di wilayah ini Salah satu cara untuk mengembangkan masyarakat di wilayah ini Yakni meningkatkan minat baca bagi anak-anak untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Cara unik pun dilakukan oleh personel pos damar Dengan menyulap sebuah kendaraan bermotor untuk dijadikan sebagai perpustakaan keliling Perpustakaan keliling ini dibuat untuk membantu anak-anak khususnya yang putus sekolah Agar bisa tetap belajar dengan membaca serta menambah ilmu pengetahuan lewat membaca Ada berbagai jenis buku disediakan mulai dari buku pelajaran, novel maupun cerita pendek Tiga kali dalam seminggu, motor pintar ini akan datang menyambangi anak-anak yang sudah berkumpul Menanti buku bacaan yang dibawa oleh para personel pos damar Selain menyediakan sarana bacaan bagi anak-anak Para personel pun turut membantu anak-anak yang putus sekolah Dengan mengajak dan melatih membaca Meski motor pintar ini terlihat sederhana Namun cukup membantu meningkatkan minat baca anak-anak yang putus sekolah Serta membuka wawasan tentang dunia yang begitu luas dengan membaca Untuk program motor pintar ini Kami sengaja buat bertujuan untuk Membantu anak-anak perbatasan Khususnya anak-anak yang sudah putus sekolah Terkendala masalah biaya Agar mereka tetap bisa belajar Bisa membaca buku Kemudian dapat ilmu ataupun menambah wawasan Dari program buku pintar ini Buku-buku ini kami kerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Belu Kami koordinasi, kami pinjam Kemudian kami jadikan program motor pintar Membantu operasikan di BIS Motor pintar ini Dia punya jam-jam atau dia punya jatuh Kapan? Baik motor pintar ini Sesuai jadwal Kami laksanakan satu minggu sebanyak tiga kali Kita keliling-keliling dusun Kita cari anak-anak yang dia tidak mampu sekolah Dia putus sekolah Biar dia juga bisa mengikuti perkembangan zaman Menambah wawasan dari membaca buku motor pintar ini Selain menjaga daerah perbatasan Peningkatan minat baca bagi anak-anak sangat diperlukan Terlebih anak-anak yang putus sekolah Dengan demikian Selain menjaga kedaulatan negara Para personel pun turut menjalankan tugas teritorial Di tengah-tengah masyarakat Dengan adanya motor pintar ini Anak-anak merasa terbantu Melalui buku-buku bacaan Pada saat kedatangan motor pintar ini Juga anak-anak di sekitar pos dapat meminjam buku ini Untuk dibawa ke rumah Dan dikembalikan sesuai jadwal yang ditentukan Ada dong senang tidak Pak Tentang mereka bawa buku ke sini Senang Apa lagi Bisa belajar bersama Pak Tentara Ada dong baca sini buku apa saja Banyak buku Buku belajar Buku sekolah Kalau buku cerita Ada belajar tidak Baca Banyak Dari Kabupaten Belu Andri Witak TVRI NTT Melaporkan Terima kasih telah menonton